Allahu akbar, ya Allah Hei, Allahu akbar Sampai tenggelam lah rumahnya ni Astagfirullah, ya Allah Ya Allah, ini berhampiran laut, hujan, ya Allah, macam mana ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan badak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Kali ini guys, saya lemes banget dari tadi ini ya guys ya Mendengarkan daripada kemarin sebenarnya itu Chatting WA daripada saudara-saudara kita yang ada di Malaysia ya guys ya Allahu akbar Cak, ya kan Saudara-saudara kita tengah mengalami banjir teru nih Cak Allah, sedih saya dengar tuh guys ya Jadi sampai tadi tuh kayak, ya Allah, ya Allah Sampai banyak banget yang ngirim di Instagram ya guys ya Cak Coba kita doakan bersama lah Cak Kita ajak subscriber Cak Semua orang-orang yang tengok video Cak untuk mendoakan kami Macam tuh Sampai ada hashtag Pray for pedang ya kan Pendang ataupun apa saya cakap Maaf kalau terkeliru Karena memang saya kurang tahu Bacanya itu pendang ke pendang macam itu ya guys ya Dan juga istilahnya yang dekat kedah tuh guys ya Yang dekat kedah tuh penduduk sifatkan bencana tuh luar biasa Dia cakap macam itu ya guys ya Sampai tadi Kalau kita lihat ya guys ya Di TikTok itu Banyak banget postingan-postingan banjir Dan itu Allah Membuat saya tuh kayak gimana gitu ya Perasaannya ya guys ya Oke Tampak berlama-lama Jom kita simak videonya guys Ya Sembari kita berdoa bersama Supaya Saudara-saudara kita diberi keselamatan Dan banjirnya cepat surut Oke Tampak berlama-lama Jom kita simak videonya Let's go Allahu Akbar Ya Allah Selamatkan saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami Ya Allah Yang ada di Malaysia Allah Ini penampakan rumah saya sedang ditenggelami air disitu Ya Allah Malah ketawa loh guys Ya Allah Agar panjang kesabarannya Kita doakan Allah berkehendak Maka jadilah Masya Allah Jaffa billahi syahida Kafa billahi syahida Bukan Jaffa Masya Allah Itu ada bantuan juga yang datang Kita boleh tengok Allahu Akbar Tapi kalau yang di ini Ini dimana ya guys ya Oke guys Itu tadi Video pertama Yang kita lihat Ya guys ya Berkenaan dengan banjir Yang ada di Malaysia Ya guys ya Saya kurang tahu juga Katanya sebelah Bineng Sebelah utara Katanya ya Saya kurang tahu juga ya guys ya Tapi tadi itu Ada tulisannya Pray for Pendang Gitu guys ya Oke kita akan Lihat lagi Di video selanjutnya Ini kiriman daripada Kawan-kawan semua ya guys ya Wow Lumayan deras ya guys ya Jadi Arusnya lumayan Dan semoga ini Cepat surut lah Allah Ya Allah Kita boleh tengok lah Guys ya Ini lumayan Banjirnya ini guys Pindah Kampung mana ni Depan garden Pagi ni kak Dah lima hari lepas Oh lima hari lepas Berarti dah Lima hari lepas pun Dah banjir ya Sebagian mungkin Tempat di Malaysia itu Surut dah kot Dah surut Cikit jalan hujan Surut sikit Hujan tak turun dah Oke 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 pagi tadi ni Pagi tadi Dua hari yang lalu Guys Allah Akbar Ayo Kita lihat lagi ya guys ya Video-videonya Awas Kawasan banjir Di hadapan Allah Airnya tuh loh guys Ya Allah Ya Allah Deras lah arusnya tuh Allah Ya Allah Wah ada orang yang naik oke-kei untuk penjelamatan itu ya Eh doanya kok gitu ya guys Dia rindu ternyata Aduh Ada aja KFC Terapung Changlun Oh iya kemana Berarti dari kemarin tuh hujannya lebat banget ya Geser disana Allahu akbar Tergendang banjir lah Oke yang naik sikit amat lah Allah Banjir Allah Banjir kampung Budi Sungai Korok Jitra Ya Allah Macam ni ya guys ya Saya Saya gak bisa membayangkan Gimana Posisi kita ketika banjir seperti ini Dan lama surutnya Itu yang Saya akan Kayak bingung mungkin Kalau saya Ya guys ya Mungkin bagaimana cara Barang-barang gitu kan Diangkatin ke atas Allah Jadi kita bisa lihat disini Tapi kebenininya Enggak Enggak ada kebanjiran ya Geser Hanya disini saja ini Belum meluap mungkin ya Semoga surut langsung lah Geser Janganlah meluap Bila Sohni Abang Petang tadi Kemarin ya Geser Nak tanya Area kampung Budi Pusat Pemindahan Di mana Kat mana tu Seken Padang Pekan Naga Teruknya Ya Allah Masya Allah Teruk juga Ayah Matua sepupu Duk Budi juga Keadaan tak sihat Sepupu Wak Walik Jaga Kak Umar Dia sebelum banjir lagi Ya Allah Itulah yang Yang saya fikirkan Ketika ada Saudara kita Ya kan Orang tuanya Ataupun bahkan Kakak Ibunya Saudaranya Yang sedang sakit Lalu banjir Itu yang membuat kita Ya Allah Kasian sangat lah Macam begitu Allah Ya Allah Semoga Ya Allah Cepat surut Coba Sekarang Sudah surut Atau macam mana Kita doakan Semoga Surut Saya yakin Juga Kalau Dekat Malaysia Kalau banjir Dia pasti akan Cepat surut Dan kita akan Melihat juga Bagaimana nanti Pemandangan Pemandangan Selepas itu Pasti ramai Orang-orang itu Berbondong-bondong Gotong-royong Untuk senantiasa Membantu Jiran-jirannya Ini yang Apa ya Gisya Mungkin hikmah Di balik banjir itu sendiri Kalau kita tengok Ya kan Allahu Akbar Keadaan terkini Banjir kawasan Derang Pokok Sena Allahu Akbar Ini Kalau kita tengok Guys Ini memang terbenang Banget loh Ini guys Yang daerah-daerah Sini Allah Yang sini Oke Yang sini Allah 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 Sini Kita ini sampai sana loh guys ya mungkin airnya dari sana kesini 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 gitu ya guys ya saya juga tidak tahu ya guys ya semoga dipermudahkan segala urusan terima kasih terima kasih oh ini di kaalor star fenomena air laut pasang bersamaan hujan lebat di dataran pertembungan dua keadaan yang boleh menyebabkan banjir oh Allahu Akbar Allah tapi tidak ada korban ya guys jangan sampai ada korban loh ya ya kita gak pengen gitu tapi Allah subhanahu wa ta'ala kita gak tahu ya guys ya ini ada hikmat terus ada pelajaran ada musibah juga di dalamnya pasti ya kan Allah ku angin ribut Allahu Akbar ya Allah eh masuklah jangan kat luar lah masuk dalam terima kasih ngeri nih guys Allah Allah Allahu Akbar kita boleh tengok tadi ya guys ya anginnya tuh ribut sangat utara tak baik sekarang perlis pun ribut juga tapi ini lagi teruk kalau ribut kita azankan kuat-kuat bukan tak cerit betul 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 kalau ada angin ribut angin taufan angin puting pelihung itu kan diajarkan oleh guru saya itu keluar rumah azan sekeras-kerasnya insyaAllah habis itu rendah guys ya semalam ribut gila kat tempat aku habis garak peniaga terbalik Allahu Akbar dekat kedah nih guys macam semua negeri jenak kena ribut di Sabah pun bukan main kuat ribut ya Allah ya Allah ya Allah biasanya permulaan awal apa nama itu ya guys ya musim hujan itu pasti banyak sekali ya kejadian-kejadian fenomena alam angin ribut hujan yang tidak berhenti-henti sehingga banjir semoga kita dijauhkan daripada itu ya guys ya di tempat-tempat kita insyaAllah dan yang terkena banjir semoga lancar segala urusannya guys ya wah banjir di pendang suasana gambar dari atas Allahu Akbar Allah macam mana saya saya macam stag macam itu guys ya kalau macam ini itu kita harus bagaimana gitu Allah hati-hati makcik Allah semoga diperbundahlah segala urusannya kawan-kawannya Allah tak tahu tuh guys sampai tenggelam loh nih guys rumahnya guys Allahu akbar Allahu akbar sampai tenggelam loh rumahnya ni kat mana ni Allah sampai tenggelam loh kat mana ni guys ya Allah ni ada lantai 2 mungkin orangnya dekat lantai atas lah ni Allahu akbar ya Allah cepat surut cepat surut ya Allah oh tingginya air tu betullah tinggi sangat lah guys Allahu akbar ya Allah ya Allah macam mana ni guys saya tak faham juga guys kita nak buat apa ni kan kalau saya kat sana kalau ada boleh bantu boleh bantu kan Allahu akbar tapi pastilah pemerintah kerajaan dah ambil tingkat tindakan kan macam tu Allahu akbar kok keadaan terkini guys ini kemarin ya 18.9.2024 oke ni oke dia tak 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 tokoh sangat tapi yang tadi itu tokoh sangat tau tapi ini arusnya lumayan besar loh asli loh kalau kita lihat ini besar loh guys tuh budak-budak senang lah kan Allah Allahu akbar oke ini selanjutnya guys amaran merah di lengkau ya Allah banjir makin buruk di seluruh kendah astagfirullah ya Allah ya Allah ini berhampiran laut hujan ya Allah macam mana ni ya Allah lindungilah saudara-saudara kami ya Allah jauh jauh jauhkanlah saudara-saudara kami dari marah bahaya marah betaka bencana dan balak ya Allah ya Allah ya Allah kedai-kedai pun macam ni jadinya guys ini anginnya kencang ya gisya dan ombaknya juga waduh minal khutu oke derang pokok sena ya Allah itu mobil sampai berarti segini ya guys ya kalau mobil segitu tuh ya Allah ya Allah Allahu Akbar lokasi kampung Kuala Dulang yang kedah tepi laut ya Allah ya Allah ya Allah ini berat ya Allah ini besar loh anginnya guys ya Allah luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa selain keluar selain sepinggah untuk menyelamatkan diri faktor tambahan tamburan hujan yang lebat melebihi kapasiti berbanding sebelum ini antara penyumbang limpahan air sungai sehingga memasuki kediaman penduduk Allah menurut mangsa Azizah Sa'ad 66 yang sakit macam mana warga emas selepas air deras memenuhi ruang tamu rumahnya katanya ketika itu dia bersama suami Esa Hussein 75 yang lumpuh serta anak lelaki Iza Rizal 43 yang juga merupakan orang kelainan upaya lembam berada di rumah sekitar jam 4.30 petang dengan secara tiba-tiba air datang dengan deras sehingga paras pinggang Allah Allah terhadapan situasi sama Muhammad Ajmal Ismail 28 dari kampung Padang Panjang yang ketika itu dimaklumkan keluarga yang lain supaya segera pulang ke rumah kerana air sungai bersebelahan melimpah memasuki ruang rumah Abu Bakar Osman 65 yang lebih 40 tahun tinggal di kampung Padang Luar menceritakan banjir biasa baginya sering berlaku tetapi tidak sepantas pada kali ini dimana air datang dengan deras Allah 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 dan penduduk sifatkan bencana ini luar biasa jadi bisa dikatakan cepat airnya datang dan juga banyak itu yang membuat penduduknya tidak bisa ngapa-ngapain langsung keluar dari rumah hanya dengan selai kain saja yang dipakai tanpa menyelamatkan istilahnya harta bendanya seperti itu ya Allah ya Allah yang penting nyawa selamat jangan sampai ada korban yang saya takutkan adalah ketika ada orang sakit ketika ada orang yang baby masih kecil lain sebagainya itu yang saya khawatirkan dan semoga sahabat-sahabat camuji dan juga rekan-rekan sekalian saudara-saudara kita yang ada di Malaysia ini diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya Allah saya tak faham sedih macam itu kalau kita tengok Allah semoga lekas suruh dan segala urusan dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmah di setiap musibah pasti ada hikmah di setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan di setiap kesempitan pasti akan ada kelapangan maka daripada itu kawan-kawan sekalian mari kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang terkena mangsa banjir ini kita kirimkan al-fatihah kepada mereka semoga mereka diberikan kesabaran dan ketabahan ala hadith ini yaubikul niyatin salihah al-fatihah a'udhu billahi binasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim yang sudah subscribe yang sudah support terus channel ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe saya Pamin Ududri apabila ada salah kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax